Intro Lomba Paduan Suara Antar DWP Unit Unsur Pelaksana Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka menyongsong hut Dharma Wanita Persatuan yang ke-23 Tahun 2022. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Gedung Kesenian pada Selasa 6 Desember 2022. Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, para asisten di lingkup Pemda Kepulauan Tanimbar, para pimpinan UPD, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kepulauan Tanimbar, Ketua Klasis Kepulauan Tanimbar, Wakil Uskup Wilayah Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya, serta tamu undangan lainnya. Tim juri yang menilai perlombaan tersebut diantaranya Juri 1 Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar, Juri 2 Ketua Klasis Kepulauan Tanimbar, dan Juri 3 Wakil Uskup Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Dalam perlombaan tersebut, masing-masing DWP unit membawakan dua lagu, yakni Lagu Himme dan Mars Dharma Wanita Persatuan. Berikut sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Dr. Randus Ruben Moriolkosu MM, sekaligus membuka dengan resmi lomba paduan suara antar DWP unit unsur pelaksana Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada panitia dan semua pihak yang turut serta dalam mensukseskan acara tersebut. Sekda juga menghimbau, dengan adanya perlombaan paduan suara Dharma Wanita Persatuan antar unit kerja di lingkup EMDA Kepulauan Tanimbar, dapat memberikan manfaat yang positif bagi para anggotanya, khususnya bagi perkembangan dan kemajuan organisasi terlebih Dharma Wanita Persatuan itu sendiri. atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kami ingin penghargaan dan ucapan terima kasih kepada panitia dan semua pihak yang tidak terperang dan mengakseskan kegiatan ini. kerajaan sebuah kegiatan ini dikumpulkan dalam kata-kata penelitian dan kemajuan organisasi dalam menitian persatuan ini dapat menjaga kemajuan positif bagi para anggotanya, dan khususnya bagi perkembangan dan kemajuan organisasi dalam menitian persatuan yang terhadap. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormatkan ini. Sebagai istri ASU, peran kota dan komunitas agar terstrategis dalam menutup keberhasilan kota komunitas. Saya berharap, di depan ADWP, sepatutnya perusahaan untuk sepatutnya sepatutnya organisasi para istri ASU, semakin lebih baik bertambah berperan bagi dalam mengangkat kualitas menadai para anggotanya, dan kualitas tersebut keluarganya akan dapat mendiri setelah kemajuan bagi para anggotanya, di mana pemerintah, pertanian, dan pertanian yang mendekati kesempatan kesejahteraan rupa pemerintahan dan komunitas kesempatan perawatan. Tahun 2022 secara ini, saya berharap. Terima kasih. 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 Terima kasih.